Tabur Kejaksaan Agung bekerja sama dengan tim Tabur Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah berhasil menangkap seorang terpidana atas nama Dalton Ichiro Tamanaka. Terpidana dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 118 Garing PIT Garing 2018 tanggal 24 Mei tahun 2018 yang mengadili menerima permintaan mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta nomor 118 Garing PIT Garing 2018 Garing PIT DKI tanggal 24 Mei 2018 mengadili sendiri menyatakan berdakwa Dalton Ichiro Tamanaka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan dijatuhi pidana selama 3 tahun. Jadi kenapa perkara ini di putusan kasasi itu membatalkan putusan Pengadilan Tinggi? Dalam perjalanan penanganan perkara ini, di Pengadilan Negeri terpidana ini dinyatakan terbukti bersalah. Dijatuhi pidana selama 2 tahun, 6 bulan. Namun ternyata perkara ini banding dan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dijatuhi putusan yang melepaskan terdakwa dari segala tuntutan pidana atau konsulat perus perukotik atau lepas dari segala tuntutan. Atas dasar putusan Pengadilan Tinggi tadi, maka Jaksa melakukan upaya hukum kasasi dan tadi sudah saya bacakan, kasasinya diterima oleh Mahkamah Agung sehingga terpidana, dijatuhi pidana selama 3 tahun dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tetapi yang bersangkutan tidak kooperatif, sehingga Jaksa eksekutor mencari yang bersangkutan dan ditetapkan sebagai BPO. Dan Alhamdulillah tadi malam berhasil dipangkap di salah satu apartemen di daerah Permata Hijau.